Sementara itu kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanja Barat. Kali ini terjadi di kota Kuala Tungkal, tepatnya di BTN Permata Hijau Blok B RT 20 dan Blok C RT 12. Dalam kejadian tersebut, satu unit rumah ludes dilahap sejago merah. Minggu 25 Desember 2022, sekira pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Kali ini terjadi di pemukiman padat penduduk, yakni di perumahan BTN Permata Hijau 1 Blok B dan C RT 12 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir. Budi, salah seorang warga sekitar mengungkapkan, awal mula api muncul dari belakang rumah milik Yolan. Api pun dengan cepat membesar karena membakar rumah dengan bangunan semi-permanen tersebut. Beruntung pihak Damkar datang dengan cepat sehingga api dapat segera dipadamkan. Berarti tadi tuh, kayak mana langsung sampai tadi, api tengok tadi, begitu besar langsung. Rumah siap pun ya? Yolan ya. Komandan Peleteng Damkar Tanjung Barat, Ferry Kusuma, mengatakan, kebakaran terjadi di dua blok, oleh sebab itu pihak Damkar langsung membagi tim untuk dapat memadamkan api. Atas kejadian tersebut, terdapat satu rumah lides terbakar, sementara satu unit rumah lainnya mengalami rusak berat. Saat ini rumah yang terbakar tersebut telah dipasang polis lain oleh pihak kepolisian. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.